7 Penyanyi dan Musisi Indonesia Paling Banyak Ditonton di Youtube Sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten reviewnya Kalau sudah terima kasih banyak Beberapa penyanyi dan musisi Indonesia sangat mendominasi penonton di Youtube Ini terlihat dari banyaknya penonton lagu mereka Yang saya review disini adalah dalam satu lagu bisa mencapai ratusan juta penonton Siapa saja para penyanyi dan musisi itu 1. Siti Badria Wanita kelahiran Bekasi ini sukses membawakan lagu yang diberi judul Lagi Santik yang diciptakan oleh Yogi Lagu yang dirilis pada tahun 2018 ini pernah berhasil menjadi trending di Youtube Dua tahun sejak dirilis sekarang sudah ditonton 578 juta kali Sungguh pencapaian yang bagus di industri musik Indonesia 2. Armada Merupakan band pop Melayu asal Palembang yang memulai debut pada tahun 2007 Lagu-lagu Armada sebagian besar mengangkat topik cinta Dengan tema yang beragam mulai dari putus hubungan, suka-duka pacaran, sampai kehidupan pernikahan Asal Kau Bahagia adalah single dari album Maju Terus Pantang Mundur Yang dirilis tahun 2017 Lagu asal kau bahagia ini sukses menjadi trending di Youtube waktu itu Saat video ini dibuat lagu asal kau bahagia milik Armada itu sudah ditonton 324 juta kali 3. Virgon Adalah musisi kelahiran Bekasi, juga merupakan vokalis dari grup band Last Shield pada tahun 2006 Virgon bersama Dimas, Yodi, dan Ari mereka mendirikan grup musik yang bernama Last Shield Virgon membuat lagu dan dinyanyikan sendiri olehnya, judul lagunya Surat Cinta Untuk Starla Ternyata lagu ini sangat berperan dalam melambungkan nama Virgon Dan lagu ini pun sukses dan banyak yang nonton, sampai saat ini sudah 315 juta kali ditonton di Youtube 4. Nela Karisma Penyanyi kelahiran Kediri Jawa Timur, kedua orang tuanya sama-sama berdarah seni Artinya, bakat seninya diwariskan dari kedua orang tuanya Dan bakat seninya sudah terasa dari kecil Tahun 2017, Nela Karisma resmi bergabung dengan Nagaswara Dengan dirilisnya lagu pertama Yaitu Konco Mesra Pada tahun yang sama, lagu yang berjudul Jarang Goyang dirilis Lewat lagu Jarang Goyang, populisasi Nela Karisma melonjak naik Tahun 2018, Nela Karisma masuk dalam nominasi Ami Award 2018 Dan sampai saat ini lagu Jarang Goyang sudah ditonton 243 juta kali di Youtube Sungguh pencapaian yang luar biasa 5. Sadrina Adalah gadis kelahiran Bogor, dia pernah mengikuti Indonesia Mencari Bakat atau IMB Ini salah satu ajang yang cukup populer di tahun 2012 Dirinya merupakan jebolan dari IMB Season 3 Dan berhasil keluar sebagai juara pertama IMB Season 3 pada tahun 2013 Seiring berjalannya waktu, Sadrina tumbuh makin dewasa di tahun 2018 Sadrina meluncurkan single Goyang Dua Jari Dan lagu ini berhasil membuat namanya semakin populer karena lagu ini banyak ditonton dan disukai Sampai saat ini sudah 277 juta kali ditonton di Youtube 6. Admes Admes Kamaleng lahir di Alor, Nusa Tenggara Timur Ia merupakan juara ajang pencarian bakat bernyanyi dari Racing Star Indonesia musim ke-2 tahun 2017 Musa yang menjadi juara, Admes kemudian meniti karir sebagai penyanyi profesional dengan mengeluarkan beberapa single hits diantaranya Hanya rindu, Cinta Luar Biasa, Hingga Jangan Ubah Takdir Lagu Admes yang berjudul Cinta Luar Biasa mendapat sambutan baik dari penikmat musik Buktinya sampai saat ini sudah lebih dari 200 juta kali ditonton di Youtube 7. Republic Ban Republic terbentuk 2004 dan bermarkas di Bogor Tahun 2007 mengeluarkan album pertama yaitu Punya Arti dengan hits single Hanya Ingin Kau Tau Kesuksesan ini membuat mereka mengeluarkan album kedua yang bertajuk Arti Baru Dan ban Republic makin populer di tanah air yang telah mengeluarkan beberapa album Beberapa lagunya ada yang hits Dan yang paling banyak ditonton di Youtube adalah lagu yang berjudul Aku Takut Hingga saat ini sudah lebih dari 196 juta kali ditonton di Youtube Itulah beberapa penyanyi dan musisi yang paling banyak ditonton lagunya di Youtube Jika kalian ingin mendengar lagunya untuk menghibur diri dan berdiam diri di rumah Dengan gampang kalian bisa mencarinya di Youtube Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe dan kasih like, komen dan klik loncengnya Agar kalian mendapatkan info terbaru dari channel ini Jangan lupa share ke media sosial kalian Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya